Siapa bilang terong cuma bisa digoreng? Sajian terong kreatif dengan paduan bumbu nikmat siap memanjakan lidah bumbu Assalamualaikum bubuk, selamat datang di resep ala bumin Perkenalkan aku Teh Yun Di episode sahabat-sahabat pimpinan resep ala bumin kali ini Teteh bakalan coba olah terong bulat menjadi 3 jenis makanan yang super enak Tahu nggak sih bubuk, terong bisa diolah menjadi banyak menu lezat lho Dan hari ini kita akan membuatnya Oh iya, selain resep terong, Teteh juga punya info promo spesial dari BliBli buat bubuk nih Jangan sampai kelewatan ya, tonton videonya sampai akhir Yuk siapin bahan-bahannya dan kita mulai sekarang Nah di olahan pertama ini kita bakalan buat sambal terong ala Kadinda Alamanda Pertama, kita siapkan dulu bahan utamanya yaitu terong bulat Sisikan daun yang menempel pada terong Selanjutnya, belah terong tapi jangan sampai putus ya Oh iya bubuk, tidak hanya enak lho, terong juga kaya akan cerat dan antioksidan lho Selanjutnya, rebus terong bersama ikan teri Tahu nggak sih bubuk, ikan teri kaya akan kalsium yang baik untuk tulang Lalu masukkan bubuk-bumbu lainnya Seperti bawang putih, bawang merah, cabai, terasi, dan tomat cherry Teteh punya tips nih Memasak bawang hingga layu sebelum menghaluskannya Akan menambah cita rasa pada sambal Rebus semua bahan dengan sedikit air Ini kita rebus sampai airnya menyusut Nah, setelah menyusut Angkat terong rebusan bersama bahan lainnya Dan ini kita ulek sampai halus Tambahin garam, kaldu jamur, dan micin Tadah, sambal terong sip disajikan Sebelum lanjut olahan terong yang kedua Teteh mau infoin, jangan lupa ya bubuk join jadi member sahabat ibu pintar Karena banyak banget benefitnya Mulai dari wadah bubuk sharing tentang parenting Bisa mendapat info terupdate tentang promo yang ada di Blimli Menambah networking para bubuk Dan tidak lupa bisa ikutan e-beni penselru yang diadakan oleh sahabat ibu pintar Lengkap banget kan? Langsung aja bubuk follow instagram at sahabat ibu pintar Dan join sahabat ibu pintar di link ini ya Sekarang kita beralih ke olahan yang kedua Yaitu terong bulat balado Paduan rasa pedas dan gurih yang mantap Membuat kamu pasti bikin ketagihan Nah, sekarang siapin terongnya Kemudian belah ujungnya Tapi tidak putus ya Sisikan daun yang menempel pada terong Terus kita rebus terongnya selama 5 menit Mengapa hanya 5 menit? Soalnya kita cuma pengen terong sedikit lemas Namun tetap mempertahankan teksturnya Setelah terong direbus, kita sisikan Kemudian kita haluskan bumbu dasar merah Yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan terasi yang sudah dibakar Panaskan minyak Lalu tumis bumbu halus hingga harum Setelah harum Tambahkan seasoning Dan masukkan air Tips nih Pastikan air tidak terlalu banyak ya Karena kita ingin bumbunya meresap Bukan membuat kuah Susun terong dengan tangkai menghadap ke atas Tutup dan masak hingga bumbunya meresap Taburkan dengan bawang goreng Dan daun bawang Terong bulat balado siap dihidangkan Nah, olahan terong yang ketiga yaitu kare terong bulat Kare merupakan salah satu menu yang banyak banget disukai Karena kekentalan dan kelezatannya loh Nah, kali ini kita padukan dengan terong bulat Yuk kita buat Kemudian siapkan juga wortel dan bawang bombay Potongannya juga sama ya Kita potong kotak-kotak seperti terong Untuk proteinnya Disini kita menggunakan ayam Kita gunakan ayam bagian paha ya Setelah itu potong-potong ayamnya Dan sekarang siap untuk kita olah Panaskan minyak Tumis bawang bombay hingga harum Tau gak sih? Bawang bombay mengandung banyak antioksidan yang baik untuk kesehatan Masukkan ayam Dan tumis sampai berubah warna Tips nih Gunakan ayam bagian paha Karena bagian paha lebih empuk dan gurih untuk kare Tambahkan wortel Dan aduk rata ya Tau gak sih? Wortel kaya akan betakarotin yang baik banget untuk mata Makanya cocok juga nih Dijadikan bahan tambahan untuk kare Tuangkan air Dan masak hingga mendidih Setelah mendidih Masukkan terong yang sudah dipotong danu Dan masukkan juga bumbu karenya Bumbu kare biasanya mengandung kunyit yang memiliki banyak banget manfaat kesehatan Ini kita masak sampai mengental ya Nah, supaya rasa karenya pas Jangan lupa selalu koreksi rasanya Garam bisa ditambahkan sedikit demi sedikit Supaya rasanya benar-benar pas Dan sekarang kare terong kita sudah jadi Siap disajikan di mangkuk dan dihidangkan Tiga menu kita sudah selesai kita buat nih bubu Sekarang saatnya kita coba ya Wah, untuk sambalnya enak banget Pantesan viral ya Kemudian kita coba terong baladonya Cara makannya seperti ini Ini asli enak juga loh Pokoknya bubu harus cobain Dan untuk karenya Rasanya jadi unik banget Tapi tetap enak dan lezat Semoga bubu suka dengan tiga olahan terong ini ya Oh iya Buat yang penasaran Beli di mana sih bahan-bahannya? Nah, bubu bisa beli semua bahan-bahan Untuk membuat tiga olahan terong ini Dibli-bli mat Belanja kebutuhan dapur Mulai dari gula, buah, sayuran, daging, dan lain-lain Dibli-bli mat saja Karena murah, lengkap, pasti pengiriman cepat Dan pasti gratis ongkir Pasti puas, pasti dibli-bli Dihitung-hitung, pasti untung Pastinya tanpa tipu-tipu Gunakan juga voucher Bubu Tehung Untuk mendapatkan potongan harga ya Bubu Jangan lupa follow IG sahabat Ibu Pintar ya Dan bubu harus daftar Jadi member sahabat Ibu Pintar Di link ini Jangan lupa juga nih Bubu subscribe youtube Akun Bli-bli Buat promo-promo menarik lainnya Aku Bubu Tehung Ijin pamit See you later bubu Bli-bli Eeeeee selamat menikmati